Ya, kalau soal suplemen tadi, gimana dengan vitamin A, B, C, D? Itu aman atau? Aman. Jadi gini, Delta. Ada dua vitamin, kita lihat, kita bagi dalam jenisnya. Kalau vitamin yang namanya A, B, C, itu kan larut di dalam air. Jadi ada yang larut di dalam air dan ada yang larut di dalam lemak. Jadi pada dasar vitamin tidak menjadi masalah. Nah, yang saya tekankan di sini adalah suplemen hormon. Itu membuat akhirnya kehidupan seksnya itu terganggu. Padahal sekarang sudah bebas dijual. Waduh, bebas-bebas banget. Makanya ada banyak pria, terutama para pria, yang datang sama saya ingin menyuntik hormon. Ya, waktu dia nge-gym pengen cepat badannya jadi, saya tolak. Oh iya, ada beberapa kasus yang mana dia wanita, terus dia istilahnya pengen jadi laki-laki, terus dia suntik hormon laki-laki, itu memang bekerja ya? Bekerja, tapi pada intinya nanti dia merusak badannya. Karena hormon anabolisme, hormon pembangun bagi tubuh itu, bagi seorang wanita tetap estrogen. Progesteron, bermain itu dua. Begitu diintervensi oleh hormon laki, yang tidak sesuai dengan organ tubuh dia gimana? Rusak. Rusak ya, dalamnya rusak. Rusak, dalamnya. Tampilannya juga sesuai. Oh, tampilannya masih maco, tapi rusak nantinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.